Kembali terjadi seorang wanita yang akan turun kereta komuter terjatuh dari peron. Kali ini terjadi di stasiun Pondok, Cina, Depok, Jawa Barat. Wanita itu selamat dengan cara berlindung di ceruk peron. Video amatir merekam saat petugas keamanan berupaya membantu seorang wanita berlindung di bagian bawah celah peron. Pasalnya, rangkaian kereta dari arah Jakarta menuju Bogor hendak melintas di stasiun Jalur 2, stasiun Pondok, Cina, Depok, Jawa Barat. Diduga kurang waspada. Wanita itu terjatuh saat hendak turun dari kereta komuter. Wanita itu akhirnya selamat tanpa terluka. Meski begitu, insiden terjatuhnya penumpang kereta sempat membuat panik para penumpang di stasiun Pondok, Cina. Insiden jatuhnya calon penumpang dari peron sudah beberapa kali terjadi. Seperti pada 15 Mei 2024, saat seorang wanita yang tergesa-gesa hendak menaiki kereta komuter di stasiun Sudirman, Jakarta Pusat yang juga terperosok ke celah peron. Petugas langsung memintanya berlindung di bagian bawah celah peron hingga kereta berangkat. Bagian ceruk peron itu biasa digunakan petugas untuk berlindung ketika kereta melintas.